Presiden Jokowi Dodo menerima surat kepercayaan dari 11 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Indonesia. Presiden memanfaatkan momentum tersebut untuk membahas kerjasama di bidang ekonomi. Kesebelas duta besar itu diantaranya tiga dubes dari Afrika yakni Uganda, Gambia, dan Pantai Gading. Selain itu juga ada duta besar Korea Selatan, Australia, dan Fiji, Rusia, Latvia, Georgia, dan Polandia. Presiden Jokowi menekankan pentingnya peningkatan kerjasama antar negara khususnya di bidang ekonomi. Kalau liberal, kemudian tanah dan kekayaan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang, motifnya sebenarnya apa sih Mas? Tidak, Pak Prabowo Subianto selalu mengatakan dalam setiap kali sempatan beliau pidato, baik di internal maupun di luar, rasanya Pak Prabowo tidak ada yang berubah. Yang berubah ini karena mau menjelang 2019, terus kemudian media seringkali mengangkat ini. Menurut saya, dalam pidato yang dalam durasi yang berapa lama, Pak Prabowo, dia ada yang kemudian berapi-api, melakukan kritik, kemudian juga intonasi rendah. Jadi maksudnya ini ada usia yang konsisten ya? Iya, saya rasa. Kritik yang konsisten, bukan semakin gencar kebanyakan. Kalau oposisi kritik, wajib. Nah sekarang kalau menggunakan kekuatan massa oleh pemerintahan ini dianggap makar. Kalau kemudian melakukan kritik, dianggap sesuatu yang memenuhi norma kesopanan. Terus pemerintah ini maunya apa? Tapi yang diharapkan dari kritik itu? Isinya, kalau benar sih gak apa-apa. Kalau kemudian ada yang sesuatu yang harus dikritik, itu kritik. Yang diharapkan dari kritik itu adalah adanya perbaikan di pemerintah atau sebetulnya motivasinya lebih untuk mendongkrak elektabilitas. Kalau kalian bilang mau mendongkrak elektabilitas kan, apa Mbak Sylvie, kita rasanya kalau popularitas Pak Prabowo, popularitasnya ya tinggi kan masa. Kalau kemudian harus menyanyiat dongkrak lagi. Nah tapi segini, di sisi yang lain pemerintahan ini pun juga harusnya juga melakukan evaluasi juga. Bahwa ada beberapa yang kemudian kita kritik harusnya diterima dan direspon secara baik. Saya misalkan soal pertumbuhan ekonomi gitu. Kan ini bukan soal pesimis atau optimis. Ini nibul apa gak nibul. Bilang pertumbuhan ekonominya tujuh. Bahkan kalau di Dawacita ada, kira-kira ada 8 persen. Tiba-tiba cuma 5 persen. Bilang, dan ini kan direkam masyarakat. Oke. Bilang ya tujuh persen, bentar lagi meroket. Tapi ternyata enggak. Kita tanyakan langsung ya, Mas Ferry ya. Ini ada perwakilan dari. Masyarakat pun juga ngerti gitu bahwa. Baik, kita ada perwakilan dari pemerintah. Saya ingin tanyakan langsung tadi bagaimana jawaban terhadap kritik dari Kubu Prabowo. Selamat malam, Pak Johan Budi. Selamat malam, Sylvia. Pak Johan Budi, saya ingin tahu bagaimana sih sebetulnya respon dari Presiden Joko Widodo. Ini kan ada kritik yang semakin gencar. Ini kita dengar belakangan ini. Bagaimana tanggapannya atas kritik dari oposisi? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, ya. Bahwa pemerintah tidak imun terhadap kritik. Suka-suka saja menerima kritik itu. Tetapi tentu kritik harus didasari oleh data dan fakta yang ada, ya. Bukan dengan data yang fiksi misalnya. Presiden tentu suka mendapat kritik, masukan, yang kemudian kritik dan masukan itu paling tidak dijadikan ukuran atau dijadikan bahan, ya, untuk melakukan evaluasi di dalam pemerintahan. Kalau kritiknya itu berdasarkan data dan fakta yang ada. Yang kedua, saya kira publik juga tidak bodoh, ya. Dia bisa membedakan mana yang kategori kritik yang membangun, mana yang nyinyir, mana juga yang asal bunyi atau asbun, ya. Tapi sekali lagi, Pak Presiden sangat senang dengan kritik-kritik. Apalagi yang disampaikan sekali berpaprabowo, tentu Presiden tidak imun terhadap kritik, ya. Bahwa pemerintah sekarang perlu diberi masukan-masukan, ya. Tetapi sekali lagi, jangan menggunakan data fiksi, ya. Ini sangat berbahaya. Yang mana sih, Pak, yang mana menurut pemerintah ini kritik tetapi menggunakan, bukan berdasarkan data, tetapi fiksi atau asbun, yang mana? Ya, Anda bisa melihat beberapa, kalau itu disebut kritik, ya, yang disampaikan. Misalnya, beberapa waktu yang lalu muncul asumsi, ya. Kompensasi asumsi, ya. Atau kalau dikatakan kritik, ya, boleh saja. Tahun 20-30, Indonesia bubar, misalnya. Tentu harus didasarkan oleh data-data yang valid, ya. Kalau kita mendengar apa yang disampaikan bahwa 20-30, Indonesia bubar. Tapi kalau kita melihat analisis dari McKenzie, 20-30 itu Indonesia justru berada di urutan ketujuh, ya, di negara-negara. Nah, ini harus bisa di, bahasa fiksi versus McKenzie, gitu, kira-kira. Jadi, Presiden sangat terbuka. Silakan, dan sangat terima kasih, menurut saya. Dan ketika ditanya oleh media, kan Presiden juga senang-senang saja dikritik. Dan dari siapapun, ya, tidak hanya dari tokoh, bahkan dari masyarakat kecil pun, Presiden akan mendengar itu. Untuk perbaikan pemerintahan yang sedang dijalankan. Sekali lagi, tentu, kritik itu juga harus berdasarkan fakta yang ada. Ngibul, Pak Presiden, ngibul soal pertumbuhan ekonomi sebentar lagi meroket. Itu gimana tanya-tanya, Presiden? Itu boleh dijawab, ya, Pak Jawan Budi soal pertumbuhan ekonomi yang meroket? Kalau menurut Mas Ferry, disini katanya, Data dari mana? Data dari mana? Jangan sampai dipersepsikan, ngibul. Nanti boleh dijawab setelah jeda berikut ini, KPR Cedat-Ripda. Mas Ferry tadi mau menanggapi atas yang disampaikan, Mas Jawan Budi? Ya, tadi. Soal perekonomian? Kritik juga, apa namanya, disampaikan dengan dasar data. Sebaliknya, saya juga menyampaikan. Pemerintah, Presiden juga, kalau menyatakan sesuatu, Dia juga harus didasarkan fakta. Yang mana ini? Kan ada dalam, kita semua tahu, masyarakat tahu juga. Mas Jawan, tolong sampaikan ke Presiden, Pernyataan Presiden yang menyatakan bahwa itu disampaikan Presiden tahun 2015. September, pertumbuhan ekonomi sebentar lagi meroket. Ya, nggak meroket-roket. Tetap dari sejak 2014 sampai sekarang, ya, cuma berkisar 5 persen. Dari rencana mau 7 sampai 8 persen. Nah, menurut saya juga harus baik. Itu kan, masyarakat nggak nanya itu data dari mana. Ya, udah, sepuluhnya Presiden lagi ngarang lah, itu. Jadi, pernyataan dari Presiden Jokowi yang ingin ditanyakan. Pak Jawan Budi. Ya, gini, yang pertama harus dipatasi dulu, ya. Jadi, saya kira Mas Ferry tidak bisa mewakili semua masyarakat Indonesia. Itu mungkin kelompoknya Mas Ferry. Soal Presiden menyampaikan bahwa prediksi ekonomi Indonesia itu meroket, itu tentu berdasarkan data yang ada, ya. Kita ketahui bahwa banyak negara-negara di dunia ini yang justru mengalami penurunan, ya. Indonesia itu, kalau nggak salah, urutan ke-2 atau ke-3, ya, di G20, itu. Dalam pertumbuhan ekonominya. Artinya, posisi Indonesia dalam konteks pertumbuhan ekonomi itu cukup bagus dibanding negara-negara yang, bahkan negara-negara yang maju, ya. Inilah yang disampaikan oleh Presiden bahwa perekonomian Indonesia itu mungkin dengan bahasa meroket, ya. Tapi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dibanding negara-negara lain yang ketika saat itu mengalami krisis, banyak-banyak krisis, Indonesia justru di posisi yang ke-2 atau ke-3 di G20. Saya kira, ya, tidak ada yang bohong, ya. Saya 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 tidak ada yang bohong, ya. Baik-baik, sebentar ya. Saya sebetulnya ingin menanyakan penasaran soal bagaimana sih sebetulnya strategi gaya komunikasi Presiden Joko Widodo dalam mengolah kritik yang semakin banyak, semakin banyak, Mas Yohan. Jangan-jangan karena elektabilitasnya turun terusnya agak sensif. Jadi, mana Pak Jokowi yang sensif? Ketika Pak Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia bubar 2030, kan ditanggapi dengan biasa oleh Pak Jokowi sebagai masukan, ya, sah-sah saja. Apalagi yang ngomong seorang Pak Prabowo, ya. Sah-sah saja. Jadi, sebaginya gimana itu Pak Jokowi? Kenapa menanggapinya dengan biasa? Kenapa tidak dibalik? Sebaliknya, ya. Ya, jadi, gini, apa, Presiden sangat memilah, ya, mana yang disebut kritik, mana yang disebut dengan nyinyir atau asal bunyiran. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, jika kritik itu memang bertujuan untuk membangun dan kemudian juga bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipomoditkan, dan tentu kritik itu diterima dengan baik, saya kira itu. Baik, oke. Mas Burhan, menanggapi tadi, kalau menurut Anda kritik yang disampaikan oposisi atau lawan politik selama ini terlebih kepada konstruktif yang membangun atau cenderung politis lebih untuk kontestasi 2019? Ya, kalau pun sudah bersifat politik, tidak ada yang salah. Jadi, tugas oposisi adalah mengkritik. Apapun motif yang terkandung di dalamnya itu adalah sah secara politik. Termasuk kalau misalnya partai-partai oposisi itu menginginkan insentif elektoral dari kritik yang disampaikan. Tapi pertanyaannya adalah apakah substansi dari kritik yang disampaikan itu punya bobot atau tidak? Nah, itu ditunjang oleh data. Nah, data itu ada yang perseptual, ada yang faktual. Bahkan data yang faktual sekalipun itu tidak lepas dari tafsir. Ini penting saya kemukakan, karena masing-masing pihak, terutama mereka yang berada di dalam pemerintahan maupun yang berada di luar, pasti itu punya kejendurungan untuk memframe data. Nah, Profesor Andi Hakim Nasution, itu gurunya statistik di Indonesia, data itu tidak pernah bohong. Tetapi masing-masing orang punya kejendurungan untuk mengerangkai sesuai dengan kepentingan dari masing-masing pihak. Contoh misalnya, ini gelas setengah penuh atau setengah kosong. 5% pertumbuhan ekonomi, menurut Mas Johan Budi, dibandingkan dengan negara C20, itu peringkat ketiga. Hanya kalah dengan India dan Cina. Oke, itu benar. Tetapi Mas Ferry atau Mas Fadilizon mengatakan gelas setengah kosongnya, bukan setengah penuhnya, dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi dibanding negara-negara tetangga. Misalnya, dibanding Kampudia, dibanding Laos. Betul, mereka lebih tinggi. Tetapi pertanyaannya adalah, negara-negara tadi, itu saiz ekonominya di bawah Indonesia, dua-duanya tidak ada yang salah, dua-duanya benar. Cuma tergantung cara pandang kita. Nah, tugas saya sebagai pengamat, itu tidak ingin cherry picking. Tidak mau selective remembering, selective forgetting. Yang satu diangkat, yang lain ditinggalkan. Dua-duanya ditampilkan saja, biar publik yang menilai. 7%, 5%, itu tergantung dari sudut mana kita memaknainya. Oke, menarik. Dua-duanya ditampilkan saja. Yang gambar Pak Presiden ngomong meroket itu juga ditampilkan juga terus. Mas Ferry, tadi Mas Johan mengatakan bahwa kritik itu tidak masalah, pemerintah tidak imun terhadap kritik asal, tidak nyinyir, tidak asal dunia, harus berdasarkan dengan fakta. Dari Gerindra, soalnya bagaimana sih kritik itu disampaikan berdasarkan data yang ada? Soal penguasaan tanah itu, itu betul ada data dari Europe Pusat Statistik. Ada data yang beberapa lembaga mengutip dari Bank Dunia, tapi baru belakangan juga Bank Dunia menolak pernah merilis penguasaan tanah generasional 0,80 itu. Tapi kan itu cara penyampaian, tapi esensinya tadi yang disampaikan oleh Mas Nurhanuddin Mutandi tadi, bahwa soal kritik Pak Prabowo terhadap elit. Bahwa Pak Prabowo dalam fikirannya yang mengatakan bahwa Indonesia dalam paradoks, bahwa kita negara kaya, negara yang luas, kemudian memiliki sumber daya alam dan penduduknya besar, tapi kok rakyatnya miskin. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa, pertama salah urus, yang kedua pemerintahannya lemah, yang ketiga haluan ekonominya sudah berubah dari yang harusnya, apa namanya ekonominya Pancasila jadi liberal, yang keempat karena memang elitnya berkhianat. Nah itu yang oleh Pak Prabowo disampaikan dan maksudnya tidak menyampaikan. Tapi pernah menyampaikan langsung ke Pak Jokowi? Pak Prabowo pernah menyampaikan langsung ke Pak Jokowi? Kan ini juga menyampaikan tidak ditujukan kepada orang. Elit itu kan kata ganti orang banyak, bukan ditujukan ke satu persatu. Tapi ada kata yang dianggap kasar oleh sebagian orang itu. Dan beliau sendiri pun melakukan kritik saya juga bagian dari elit, tapi saya elit yang tobat, dan rasanya santai kok beliau meskipun gaya-gaya berapi-api, dan rasanya Pak Prabowo sejak dulu ya begitu. Nah ini akan dipahamkan sampai pencalonan presiden? Ya saya rasa memang gaya orang seperti itu. Mas Ferry, akan dijawab dengan pencalonan presiden dan Prabowo? Mada menunggu ini kapan? Kalau lihat dari kunjungannya beliau ke daerah-daerah belakangan ini, tanda-tandanya semakin kuat beliau. Jadi hanya hati-hati peringatan buat Pak Jokowi. Peringatan buat Jokowi? Serius ini Pak Prabowo untuk maju. Pak Johan gimana tuh? Ada peringatan? Tanya ini serius, Prabowo akan maju. Tapi sebetulnya saya ingin tanyakan Pak Johan, bagaimana pemerintah merasa pengaruh terhadap kritik demi kritik terhadap elektabilitas? Apa kelanjutan pemerintahan Jokowi berikutnya? Jadi tadi kalau menurut Mas Ferry, Pak Prabowo kaya-nya memang begitu gitu ya. Jadi tidak usah biasa saja. Dan presiden juga kaya-nya begitu juga gitu. Biasa saja terhadap kritik. Tapi yang diingatkan oleh presiden adalah bahwa kritiklah sebanyak mungkin dari siapapun. Tetapi kritik itu harus ada dasarnya gitu. Jangan kritik kemudian menggunakan data-data yang fiksi. Itu kan nggak bagus itu. Tidak mendidik masyarakat. Mas Johan Budi jangan untuk melihat sesuai dengan apa yang fakta. Mas Ferry tunggu dulu, tunggu dulu. Silahkan Mas Johan. Puisi aja, puisi aja. Sebentar Mas Ferry. Jadi kalau diskusi ini saling potong, saya kira jadi nggak jelas diskusinya ini. Saya berikan kepada Mas Johan, silahkan. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh presiden terhadap kritik-kritik? Saya kira tidak hanya dari Pak Prabowo, kan dari banyak orang juga yang memberi masukan kepada presiden dalam bentuk kritik. Tetapi sekali lagi, perlu dipisahkan antara kritik dengan data, kemudian kritik yang menghujat, kemudian kritik dengan fitnah. Itu bisa berbeda gitu ya. Kadang-kadang saya lihat lawan-lawan politik Pak Jokowi ini sudah kehabisan bahan untuk menyerang apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Sehingga yang keluar adalah hal-hal yang menurut saya tidak substansi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Burhan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Johan Budi. Terus waktu bersama kami terakhir, Mas Burhan. Anda bisa melihat gaya komunikasi masing-masing dari kubu Jokowi, dari kubu Prabowo, pengaruhnya terhadap elektabilitas mereka masing-masing? Ya kalau per hari ini, itu betul Pak Jokowi approval ratingnya masih tinggi. Meskipun kalau di Zoom, itu masih ada beberapa PR, ada rapot merah, terutama isu mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Tapi overall masih biru. Nah yang penting untuk saya sampaikan, apa yang diutarakan oleh Pak Prabowo dan kawan-kawan, itu kan bukan template baru. Itu sudah lama. Sejak 2014, itu narasi yang dibangun Pak Prabowo seperti itu. Cuma yang terakhir, kritik saya memang agak ada unverse error, terutama isu Insebubar 2030. Apalagi disebut berdasarkan kajian. Karena Peter Singer sama August Kohl, pengarangnya sendiri mengatakan, apa namanya, mereka mengatakan bahwa fiction is not prediction. Tapi apapun, saya menghargai Pak Prabowo dan Gerindra yang berani mengeritik dengan membuka data. Jadi berkelahi dengan data daripada isu abad pertengahan. Lebih penting kita ngomongin isu kemiskinan, isu utang, gitu ya. Dan pemerintah bisa menjawabnya, kemudian partai oposisi juga bisa menjelentrahkan. Masyarakat yang mengambil untungnya. Akhirnya masyarakat yang mengambil untungnya.